Kuat, terpasang, emoji pemimpin di fotomu, di videomu, di mediamu. Semua merasa kau pujaan, dambahan insan yang haus kasih sayang kemakmuran. Senyummu, suaramu, janjimu, palsu. Manusiakah dirimu melihat kami terpasung, terjerat, terlantar, terdiam, menangisi nasib di tanganmu. Kau, kalian, merusak angan insan yang lapar dan haus. Kau, kalian, menghancurkan mimpi anak negeri yang mendambah kerayaan dari kemerdekaan. Seberuk itukah jiwamu, sejahat itukah? Nuranimu, separah itukah? Rencanamu menghancurkan negeri. Apakah kau sungguh manusia? Halo, sahabat sastra, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Sehat, jiwa maupun raga. Bersama saya, Jenny Buteto. Ini adalah Liko Nyastra edisi kedua. Sebuah wadah apresiasi nikmat sastra yang bisa disaksikan di kanal Youtube Literasi Kopi setiap minggu jam 8 malam. Sudah dibuka tadi dengan pembacaan puisi yang ditulis oleh saya sendiri. Puisi ini beberapa hari lalu lahirnya sebagai reaksi ya, setelah membaca berita tentang 57 staf KPK yang dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan, namun malah ditawari Kapolri untuk masuk ke Polisian Republik Indonesia. Wow, ini agak membingungkan ya, sekaligus juga membuat tanda tanya yang besar tentang komitmen negara, tentang pemerintah, tentang bagaimana menjalani kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang seperti itu. Judulnya, Manusiakah Dirimu? Akhir-akhir ini memang banyak berita-berita yang membuat kening kita mengernyit ya. Yang membuat, apa namanya, kita merasa agak takut untuk speak up, untuk berani membuka kebenaran-kebenaran di negara yang katanya punya kebebasan untuk bersuara. Ya, agak mengganggu ketenangan jiwa ya. Well, kita doain aja, semoga Indonesia semakin membaik. Orang-orang baik tidak kapok, berjuang, dan tentu saja pandemi segera berlalu. Jadi kita bisa lebih leluasa, beraktifitas, maupun berkreasi. Oke, berikutnya akan ada cerpen, yang dibacakan oleh teman kita, Berton Pakpahan. Cerpen ini ditulis oleh Berton sendiri. So, enjoy. Bedakan hutan alami dengan hutan buatan, Berton Pakpahan. Dunia memang berubah. Dulu, Tuhan menciptakan bumi dan segenap isinya menurut maunya. Tentu dengan segala keindahan alam dan keseimbangannya. Hari ini, manusia mengimbangi menurut maunya dengan segala keindahan buatan tangannya. Tidak ada yang bisa membantah. Teknologi dan keinginan manusia untuk mengimbangi Tuhan memang sangat tinggi. Dalihnya jelas. Manusia makhluk berfikir dan diberkekuasaan untuk menguasai bumi dan isinya sesuai dengan kemampuan akalnya. Manusia memang makhluk unik. Di dalam dirinya tertanam segala sesuatu yang ada. Dia adalah makhluk bermoral sekaligus tidak bermoral. Dia makhluk pemberani sekaligus penakut. Dia makhluk yang dipenuhi cinta sekaligus dipenuhi benci. Dia makhluk kaya sekaligus miskin. Dengan apa yang dia miliki ini, membawanya pada keinginan untuk menyamai Tuhan. Maka muncul satu pandangan untuk mencapai kejayaan manusia adalah dengan cara mengeksploitasi bumi. Ah, ini sungguh pikiran aneh dariku yang tidak memiliki kesanggupan untuk menyampaikannya kepada semua manusia. Hari ini, aku merenungi dunia dan kembali ke masa kecilku. Ketika hari-hari dipenuhi oleh keindahan dan kekayaan alam di kampung halaman. Aku membayangkannya sebagai upaya untuk membandingkan yang terjadi hari ini. Kejayaan manusia sudah mencapai puncak dan karya alam sudah berubah menjadi karya buatan tangan manusia. Dulu, pohon-pohon tertanam acak di tanah dengan beragam jenis yang diwariskan oleh nenek moyang. Selalu dijaga dan dilindungi sebagai sahabat. Rumah mungil dengan cuaca sejuk di tengah berdirinya ribuan pohon-pohon alam juga selalu menjadi kebanggaan. Babi hutan, ayam hutan, harimau dan binatang lainnya masih banyak berkeliaran di tempat ini. Mereka adalah teman bermain. Selain itu, sungai masih benar-benar alami. Selalu dimanfaatkan sebagai sumber air minum sehari-hari. Di sana juga masih tersedia ikan. Jika ingin memakan ikan, tentu akan dengan sangat mudah diambil. Cukup dengan memasukkan bambu dan memasang umpan di dalamnya sudah bisa panen. Karena ikan akan dengan sengenang hati masuk. Kenangan itu sungguh pengalaman indah yang tidak ada lagi hari ini. Setelah itu, aku membayangkan pengalaman lain ketika di hari-hari tertentu berjalan masuk ke tengah hutan tanpa ketakutan. Berkelana bebas tanpa aturan. Dulu hutan dan pohonnya adalah tempat bermain yang indah. Memanjat pohon, memanen buah, tak luput juga dilakukan. Lawan saat itu tentunya hanyalah orang hutan yang mulai ribut dengan kehadiran manusia. Tetapi tidak apa-apa. Kehadiran manusia di sana hanyalah sekedar untuk mengambil hasil alam secukupnya. Dan tidak akan merusak habitat mereka. Di kampung ini, kami memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, tergantung padanya. Dalam konteks ini, warga memang terhubung secara rohani dengan alam. Ada saat-saat di mana warga akan menduakan supaya alam memberi kehidupan terus-menerus. Ada saat di mana warga harus merawat dan menjaga hutan supaya tidak dirusak oleh orang-orang tertentu. Jika sedang ingin menebang hutan, warga akan memilih pohon yang paling tua dan menggantinya dengan menanam tiga pohon baru dari jenis yang sama. Hal ini dilakukan untuk melesteraikan dan menjaga agar kehidupan ini tetap seimbang. Hutan tempat di mana kami tinggal menggantung hidup pada masa itu adalah rumah. Tidak ada rumah yang paling indah saat pikiran membawaku kembali ke sana. Tetapi, angan-anganku kemudian beralih ke masa remaja. Saat itu, orang-orang yang mengaku dari pemerintahan masuk ke kampung. Mereka memaksa untuk meninggalkan apa yang kami miliki, yaitu warisan nenek moyang. Dalihnya jelas, pemerintah sudah menentukan titik di mana kami tinggal sebagai ibu kota yang baru. Hanya dengan menunjukkan selembar surat dan alat berat, mereka memaksa kami untuk menerima kenyataan bahwa kami memang harus angkat kaki. Tidak ada respon yang berlebihan. Kami terima begitu saja. Sebab kokangan senjata lebih menakutkan daripada kehilangan tanah. Kami tinggalkan tempat itu dan menyingkir ke hilir. Tempat gersang yang tidak bisa ditanami tumbuhan. Apa boleh buat? Kami tidak mengerti apapun. Dari penyampaian mereka, semua dilakukan untuk kebaikan negara. Maka sebagai warga negara, kami harus berkorban. Nasionalisme kami diukur dengan menggadaikan warisan nenek moyang dengan hal yang tidak kami mengerti. Kini, hutan warisan nenek moyang yang kami jaga sepenuh hati berubah dengan jenis hutan baru, yaitu tembok-tembok gagah. Teknologi yang mereka perkenalkan dalam upaya mengubah hutan kami dengan hutan jenis ciptaan mereka sangat canggih. Tak bisa dipungkiri bahwa kami terkagum-kagum dengan cara mereka bekerja. Pohon-pohon tembok yang mereka bangun dengan cara dicor itu berdiri gagah dan menjulang ke langit. Hebatnya lagi, pohon-pohon itu berubah menjadi hutan beton. Dan di dalamnya manusia yang tidak kami kenali tinggal. Setelah lama berlalu, ada masalah yang muncul. Sungai yang dulu segar berganti dengan jenis sungai yang baru, bau busuk dan keruh. Yang menjadi korban tentu kami yang sudah menyingkir ke hilir. Sebab di sana kami memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mereka sangat kejam memperlakukan sungai ini. Jika dulu kami mengambil air dan ikan dari sana, hari ini kami hanya bisa mengambil daun-daun plastik berwarna yang berguburan dari hutan-hutan baru. Kemudian, di atas tanah leluhur itu, kami tidak bebas lagi menjelajah. Di sana berjibun aturan yang harus dipatuhi. Harus tampil dengan pakaian yang sesuai dengan cara mereka. Melapor apabila memasuki wilayah gedung. Ditanyai kepentingan yang melatar belakang kami untuk memasuki wilayah itu. Sekilas, saat aku jalan-jalan di atas asfal dekat kantor presiden, kulihat pintu bertulis, Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Di tempat lain, tertulis KUHP 551 dilarang masuk. Sebenarnya kami tidak paham dengan KUHP. Tetapi karena ada kata dilarang, maka artinya adalah bahaya yang menanti bila memasukinya. Semenjak itu, kami tidak pernah lagi memijakkan kaki di sana. Bagi mereka, tempat-tempat itu diperentukkan bagi orang-orang terhormat. Di sana pemerintahan bercokol. Di sana orang-orang besar berdiam diri. Di sana orang-orang berteriak tentang bagaimana mengakhiri kelaparan. Berbicara tentang keadilan. Tentu semua atas nama rakyat. Dan dari kejauhan kami menatapnya dengan aneh. Dalam narasi itu, sepertinya kami masuk sebagai jenis manusia yang dibacarakan. Tetapi tentu, warga kami muak dan tidak percaya dengan itu. Aku teringat semboyan mereka saat akan membangun kota di tempat ini. Kita bangun kota ini dengan segala keindahan dan keagungan melebihi apa yang sudah ada. Dalam hati aku berkata melebihi apa yang sudah ada tentu kalian tidak akan pernah sanggup. Kalian tidak akan pernah sanggup melampaui itu. Bahkan untuk menyamainya pun tidak. Yang ada, kalian hanya merusak dengan semua ego dan kesombongan. Harusnya, kalian mampu membedakan hutan warisan nenek moyang kami dengan jenis hutan buatan kalian. Hutan buatan hanya akan membuat manusia tinggi hati dan memisahkan mereka dari alam nyata. Kalian hanya takut kehilangan eksistensi sebagai manusia. Masa depan akan menghakimi perbuatan kalian hari ini. Sahabat Shastra, Tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan cerpen yang ditulis oleh Berton Pakpahan sendiri. Dia menceritakan tentang bagaimana kita manusia harus menjaga alam yang telah memberikan kita kebutuhan-kebutuhan untuk hidup. Pohon-pohon, sungai, dan isinya. Pohon tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan pohon. Bisa dibayangin, Pohon merajuk, Tidak ada, Kita tidak punya oksigen. Oksigen akan menjadi barang mewah. Mudah-mudahan, Masa itu tidak terjadi ya, guys. Karena itu sangat menakutkan. Oke, Puisi yang berikutnya akan bertema alam juga. Kali ini aku akan bacakan dua puisi yang diambil dari buku puisi dan lukisan karya teman saya, Ebenezer Silalahi. Orang-orang bisa kenal dengan sebutan Kibong ya. Kibong menerbitkan buku pertamanya, buku lukisan dan puisi, berjudul Kata-kataku untukmu. Jadi ada banyak sekali puisi dan lukisan yang sangat bagus, yang buat kita itu sangat ingin mengkoleksinya. Puisinya itu akan berjudul Saat dan juga Bumi Mau Istirahat. Enjoy! Saat Karya Ebenezer Silalahi Saat semuanya tinggal di dalam bingkai Dan kau hanya bisa menceritakan Bagaimana cantiknya burung-burung Bagaimana indahnya pohon-pohon ketika menari dengan angin Bagaimana suara ombak ketika berlarian Maka saat itu Kau akan mengerti Apa yang kau butuhkan Jangan lukisan ilihat Bumi mau istirahat Karya Ebenezer Silalahi Sudah bagaimana? Sunyikah? Tidak kau rasakan? Semua sekarang melipat kain Menutup mata Hidung, mulut Sudah banyak membunuh Membunuh hari-hari Semua berlagak pintar Merasa paling mengerti Ya, begitulah sifat manusia Mungkin Sahabat sastra sudah kita dengarkan tadi dua puisi yang saya bacakan Karya dari Ebenezer Silalahi alias Kibong Yang berjudul Saat dan Bumi mau istirahat Nah, ini memang akhir weekend yang menyenangkan Karena setiap hari minggu Ada Liko Nyestra Di kanal Youtubenya Liko Terasi Kopi Bersama saya, The Jenny Buteto Nah, diingatkan lagi Bagi teman-teman yang pengen membacakan puisi Cerpen Monolog Boleh Silahkan hubungin ke email Literasi Kopi At gmail.com Atau kamu mau membacakan karya kamu sendiri Boleh Datang aja ke Literasi Kopi Nanti ada John Fawler yang akan memfasilitasi Nah, di penghujung acara Liko Nyestra kali ini Saya akan tutup Dengan Menghadirkan Tetap dong Kita harus pakai puisi cinta ya Puisi cinta kali ini Datang dari Marini Effendi Yang berjudul Cinta Purba Puisi ini Ditulis oleh Sri RM Simanung Khalid Semoga kita masih tetap penuh cinta Walaupun hati kita kacau balau ya Dan di akhir nanti juga Aku masih punya satu puisi Dari bukunya Ebenezer Silalahi Kata-kataku untukmu Bukunya Judulnya Apa tadi ya Lupa Dengerin aja deh pokoknya Oke Jangan lupa subscribe Share Like Dan komen Boleh Masukannya Apa kira-kira Sampai ketemu Minggu depan Ta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai ketemu Sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati komunikasi modern abad ini SMS email bahkan seikat kembang yang diantar kurir kemarin hatiku ini tak paham semiotika tanda atau pertanda hatiku ini sungguh purba milik manusia gue yang bersedekap di dalam menggelap tak kenal saja tak kenal surat cinta yah hatiku memang purba seperti hawa maka jangan kirimi aku pesan cinta atau hadiah yang mahal harganya dekap aku lumat aku seperti Adam membelai hawa mari kita berbicara tentang kehilangan ketika kita kehilangan berarti kita akan merindu dan ketika kau merindu kau mungkin bertanya dimanakah aku jangan gunakan pertanyaan dimanakah yang aku rindu tapi tanyakan kepada dirimu kenapa bisa begini tapi jangan salah jika kau juga mati nanti kau akan dirindukan itu pasti setiap yang punya hati pasti pernah merasakan kehilangan lain jika kau tak punya hati maka kau tak pernah merasakan kehilangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati